Sebentar lagi, tahun baru, kira-kira apa ya yang saya bahaskan Spongebob Squarepants di spesial tahun baru ini ya? Buat yang melewati masa anak-anak di awal 2000an, kalian pastinya enggak asing dengan salah satu serial animasi Nickelodeon yang berjudul Spongebob Squarepants. Selain Spongebob kalian, pastinya enggak asing dengan Patrick Yeady, Squidward, OneCraft, dan karakter lain yang sering mocul di hampir setiap episode-nya. Berikut 5 bergabungan bikini batang yang harus kalian ketahui. Oke, cipap videonya. Nomor 1, Brett Masih ingat dengan ikan yang selalu bateria kakiku di episode My Leg dari season 11 Spongebob Squarepants. Ya, ikan berwarna hijau yang selalu mengenakan celana coklat ini diberi nama Brett. Sebelum dikenal karena episode My Leg, Brett pertama kali muncul di season pertama pada episode Reblower. Nomor 2, Tom Eh, bukan Tom Kucing ya. Spongebob dan Patrick pernah mencoba berbisnis coklat di episode Chocolate with Nut pada season 3. Saat sedang menawarkan dagangannya, kedua karakter tersebut bertemu dengan ikan hijau berbaju ungu yang berjudul dan ia coklat. Ia adalah Tom, karakter yang pertama kali muncul di season pertama episode Reblower. Menomor 3, Prank Di berbagai episode Spongebob Squarepants, kalian pastinya beberapa kali menemukan beberapa warga bikini bottom yang bertoboh kegar. Selain Larry the Lobster, ada seekor ikan coklat bertoboh kegar yang bernama Prank. Seperti Tom, prank pertama kali muncul di episode Reblower. Nomor 4, Lowe Waduh, kebanyakan sekali ya warga bikini bottom yang kemunculan di episode Reblower. Nomor 5, Mabel Selain warga yang bertoboh kegar, bikini bottom tentunya punya warga yang telah lanjut usia loh kakak. Salah satu warga langsungnya yang mungkin sering kalian lihat di Spongebob Squarepants adalah seorang nenek pertama Mabel. Buat kalian yang belum tahu, karakter yang muncul pertama kali di season pertama episode Mermaid Man and Bernacle Boy. Iya, merupakan ibu angkatnya Lay the Lobster. Nomor 6 Ada satu ikan nanti ya yang cukup sering nonton di Blastik Man. Dialah, All-Man Welker. Karakternya ini yang disiakan alat bantul berjalannya. Karakter yang pertama kali muncul di Mermaid Man and Bernacle Boy ini. Awalnya ikan sudah di All-Man Game Team. Namun pada season setelah, dia akhirnya menerima sendiri disebut sebagai All-Man Welker. Nomor 7 Jika ada karakter yang membutuhkan penanganan medis, pasti ada satu dokter yang selalu menangani dia. Karakter yang pertama kali muncul di season pertama episode I Was A Teenage Carey ini adalah dokter Phil Gilliam. Dia bisa dibilang sebagai dokter yang multi-talenta. Selain dokter Punggung, dia juga pernah menjadi dokter Dewan. Ahlim yang disiput dokter ini tidak bergerak dari 4 dokter. Oke lanjut nomor 3 Nomor 8 Di sini bakat bantulnya juga punya polisi yang menjaga ketergungan organya. Di antara beberapa karakter polisi yang pernah muncul di Soskos Grand Prix, ada satu yang sering muncul, yaitu Officer Johnson. Ikan polisi bertubung hujung ini pertama kali muncul di Soskos Grand Prix, pertama episode All-Man Welker. Nomor 9 Sebuah kota tentunya tidak lengkap tanpa adanya seorang pengatap surat. Ya, bikini bantul pun punya satu pengatap surat yang pertama narket. Ikan kuning berbaju biru ini pertama kali muncul di season kedua episode Something Smell. Nomor 10 Anak tuan kerajaan yaitu Pearl, sering terlihat berkumpul bersama teman-temannya. Di antara teman-temannya Pearl, kalian akan menemukan satu ikan berambut kode yang bernama Nancy Susie Fish. Dia juga salah satu karakter yang pertama kali muncul di episode Ripet Pants. Bukan satu sukunya ikan yang pernah nongkrong barengkul. Ada satu ikan berwarna merah muda yang pernah terlihat bersama Pearl, yaitu Tidak Pearl. Karakter yang pertama kali muncul di episode Ripet Pants ini, juga pernah menjadi teman sekelasnya Spongebob di sekolah mudi. Di antara semua karakter ikan yang telah disebutkan yang tadi, ada warga bikini batam yang memiliki wujud cumi-cumi. Ialah Sayla, salah satu karakter yang pernah terlihat sebagai temannya Pearl. Sayla pertama kali muncul di season pertama episode Squeaky Boots. Dengan peubuhnya yang gegar, Larry the Lobster tentunya risiko oleh para cewek di bikini batam, termasuk ikan berwarna merah muda bernama Evelyn Annette. Karakter yang mengenakan bikini merah ini juga sering tampak di kelas tiket. Dia juga termasuk karakter yang pertama kali muncul di episode Ripet Pants. Di antara semua ikan yang muncul di episode Ripet Pants, ada satu karakter minor yang cukup menarik perhatian. Ada seorang ikan yang mengatakan bahwa dia adalah pecundang terbesar karena lupa mengoleskan tabir surya. Nah, karakter tersebut adalah Jennifer Billy. Ada satu karakter minor yang punya banyak kerjaan di bikini batam. Ialah Chu. Karakter yang pertama kali muncul di season pertama episode Booting School. Karakter ini pernah terlihat dengan beberapa pekerjaan. Di antaranya penjaga kebun binatang, para medis, pekerja konstruksi, hingga ahli listrik. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.